Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya adalah Arief Iwan Wicaksono. Saya adalah dosen di program studi teknologi informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Kuyukyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Ada pun materi-materi nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut, kemudian ada materi dari mata kuliah tersebut, sistem pembelajaran yang akan disampaikan, kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa, nanti ada cuplikan video bagaimana saya mengajar menggunakan media zoom, dan yang terakhir adalah penilaian yang ada dalam mata kuliah yang saya ampuh. Oke, kita mulai dari deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Deskripsi mata kuliah ini adalah bagaimana mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep yang ada dalam jaringan komputer. Pemergaman jaringan adalah mata kuliah yang dilaksanakan di semester 5 tentang mempelajari topologi jaringan internet dan implementasinya, bagaimana nanti kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita miliki di dalam dunia jaringan, bagaimana kita melihat topologi jaringan yang ada, kemudian bagaimana kita bisa mengestimasi alat-alat yang dibutuhkan dalam jaringan internet, seperti apa, kemudian dari topologi yang dipelajari, nanti dari situ mahasiswa diharapkan mampu bisa mengimplementasikan dan mendesain sebuah jaringan komputer sesuai dengan yang ada, bagaimana memanfaatkan tools-tools yang ada di dalam jaringan komputer, bagaimana memanfaatkan hardware yang ada, sehingga dengan mendesain dan mengimplementasi dari ilmu yang didapatkan di mata kuliah ini, diharapkan bisa mengembangkan sebuah jaringan komputer yang ideal. Oke, berikutnya adalah saya akan menyampaikan capaian mata kuliah. Jadi capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip kerja routing, switching, bridging, firewall dalam jaringan komputer. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengilustrasikan prinsip kerja router, prinsip kerja switch, prinsip kerja bridge dalam skala jaringan topologi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan bertopologi sederhana, sesuai dengan kebutuhan, dan menyesuaikan protokol jaringan yang dibutuhkan. Jika melihat dari materi MK yang akan diajarkan, seluruh materi, antara materi pertama hingga materi terakhir, semuanya seperti sebuah flowchart. Antara materi satu dan materi yang lain itu saling berhubungan, sehingga sebelum mendapatkan materi tertentu, dia harus memiliki penguasaan terhadap materi sebelumnya. Di antaranya materi-materi yang diajarkan adalah konsep jaringan komputer itu sendiri, kemudian konsep dasar tentang jaringan TCP IP, kemudian lapisan-lapisan yang ada dalam jaringan komputer, di antaranya adalah lapisan internet, lapisan transport, dan lapisan application. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang protokol topologi skala besar. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti materi utamanya adalah tentang routing, switching, dan bridging. Ada pun sub-materi di dalam routing, bridging, dan switching adalah tentang TCP IP, routing, wireless, firewall, dan quality of service. Kemudian berikutnya adalah tentang sistem pembelajaran yang dilaksanakan di mata kuliah pemurgaman jaringan berikut ini. Karena saat ini Indonesia sedang dalam kondisi pandemi, sehingga mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara online atau secara daring. Ada pun tools-tools yang digunakan dalam perkuliahan saya saat ini. Mahasiswa bisa berinteraksi dengan dosen dan mengikuti perkuliahan menggunakan Zoom. Dan mahasiswa juga diberikan akses sepenuhnya untuk memanfaatkan e-learning yang disediakan oleh universitas. Kemudian mahasiswa juga bisa berinteraksi dan berdiskusi lebih lanjut tentang materi yang didapatkan di perkuliahan dengan dosennya menggunakan aplikasi WhatsApp. Saat ini penggunaan WhatsApp Group itu sangat membantu dalam perkuliahan yang dilaksanakan. Kemudian e-learning itu juga sangat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam memfokuskan studinya di mata kuliah ini. Di situ mahasiswa diberikan akses sepenuhnya untuk mendapatkan materi, melihat rekaman perkuliahan, dan mendapatkan tugas-tugas yang diberikan di setiap pertemuannya. Di dalam e-learning, mahasiswa juga bisa melakukan absensi secara online. E-learning juga sangat membantu dosen dalam merekap jurnal perkuliahan. Di antara jurnal perkuliahan, dosen juga bisa membuka dan menutup pintu presensi atau pintu absensi yang bisa diakses oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak bisa melakukan kecurangan dalam absensi perkuliahan. Di setiap pertemuan Zoom, mahasiswa juga diwajibkan menyalakan kamera absensi opsional, sehingga mahasiswa yang punya kebiasaan titip absen itu dia mau tidak mau harus ikut perkuliahan tidak hanya titip absen. Kemudian interaksi berikutnya yang dilakukan dosen untuk membuat mahasiswa tidak bosan, karena saya menggunakan sistem pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, saya memberikan fitur-fitur yang membuat mahasiswa jauh lebih proaktif daripada dosennya. Di antaranya adalah aplikasi-aplikasi kahut, kemudian ada aplikasi Zoom, kemudian ada aplikasi WhatsApp. Jadi mahasiswa di samping mereka mendapatkan materi perkuliahan secara baik, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mengutarakan pendapat pada saat perkuliahan ini dilaksanakan di semester lima. Oke, kemudian yang terakhir adalah sistem penilaian. Sistem penilaian ini diantaranya adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada tugas kelas mingguan, tugas rumah mingguan, yang terakhir adalah tugas besar dari mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu mengikuti perkuliahan ini dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah video bagaimana saya melakukan pembelajaran secara online yang saya lakukan di kampus. Kemudian permasalahan yang dihadapi dalam kuliah online diantaranya adalah dosen tidak bisa mengakses papan tulis yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Saat ini teknologi sudah berkembang begitu pesat, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan papan tulis virtual. Saya menggunakan tab, sehingga ketika saya menuliskan sesuatu, mahasiswa bisa melihat apa yang saya tulis di papan tulis digital ini. Kemudian untuk melaksanakan perkuliahan, saya juga selalu memperhatikan masalah RPS, sehingga itu menjaga koridor. Apa yang saya sampaikan itu tidak lepas dari inti mata kuliah itu sendiri. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh slide yang saya sampaikan. Nah, sebentar lagi saya akan memulai perkuliahan saya jam 9.45. Kita nanti lihat suplikan video penayangan dari perkuliahan saya. Oke, ahimah tidak lagi, siap. DHCP adalah dynamic device control protokol, suatu protokol yang mengatur untuk memberikan IP para klien secara otomatis. Dalam DHCP terdapat dua protokol yang biasa dipakai, yaitu DHCP server dan DHCP klien. DHCP server, fungsi protokol yang memberikan IP secara dinamis. Sedangkan DHCP klien yaitu protokol untuk dapat mengambil IP dari router atasnya secara otomatis juga. Siap. Terima kasih, Mas Ahmad Nur Hidayat. Jawaban yang sangat sempurna. Mantap. Ayo, silakan. Yang lain, segera dinyalakan biar mempercepat proses pergulian kita juga. Ini yang posisi di Jogja, semuanya apa? Ada yang tidak di Jogja ini? Saya tidak di Jogja, Pak. Oh, oke. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di perkulian kita. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Oke, kita akan mulai perkulian kita. Jam 9.45 sampai nanti jam berapa ya? Jam 11.25. Oke, karena materi kita setelah UTS ini lebih ke arah teknikal, dan kebetulan dari pihak kampus juga sudah memberikan surat bahwa per November ini mahasiswa yang berdomisili di Jogja dan memiliki persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh Satgas COVID-19, teman-teman boleh ikut perkulian secara luring. Karena kita nanti ada materi yang mungkin akan kita laksanakan menggunakan lab. Kemudian, silakan mendaftar dan menghubungi pihak OPSTIC agar teman-teman bisa ikut di perkulian luring, perkulian terbatas ya. Nah, sebelumnya, di sini ada yang pernah pegang mikrotik belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum pernah, kita akan melakukan pre-test. Jadi, pre-test ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa kalian tahu tentang mikrotik. Nah, nanti ketika kalian sudah dapat materinya, nanti ada yang namanya post-test. Biasanya kalau pre-test dan post-test itu dilakukan pada saat ada seminar. Tapi saya terbesit keinginan saya untuk melakukan pre-test ini agar mengetahui kemampuan teman-teman, penguasaan teman-teman terhadap mikrotik. Apakah sampai seberapa tahu sih teman-teman sebelumnya. Nah, saya akan menggunakan media yang namanya kuis. Oke, saya ambil yang ini saja. Waktunya berapa ya? Waktunya sejadinya saja deh. Jadi, ini saya tidak sama sekali tidak mengambil nilai apapun. Saya hanya ingin mengetahui pengetahuan dasar teman-teman terhadap dunia mikrotik. Oke, link soalnya nanti silahkan teman-teman joinmyquiz.com atau ketik joinmyquiz.com di browser kalian. Kemudian masukkan kode gamenya 899264. Nanti di sini saya akan terlihat siapa yang sudah mulai join. Total ini ada berapa ya mahasiswanya yang hadir pada saat ini di kolom chat Zoom sama yang chat group, group WhatsApp. Satu, dua, tiga. Tapi pas saya belum, Pak. Masih kurang satu. Oh, enam. Ini sudah, 14. Ini langsung mulai ya, Pak. Bentar. Langsung klik mulai. Bentar. Sudah siap? Siap? Saya klik mulai ya. Jangan takut tidak bisa menjawab, karena memang pasti tidak bisa menjawab, karena ini materi pre-test. Jadi, kadang gini, ada konsep bahwa ketika kita tidak bisa menjawab, itu kita ingin jadi pingin tahu nih. Karena nanti kalau misalnya di dalam, apa, perkuliahan, kalau di dalam seminar gitu kan biasanya orang dikasih pre-test, supaya nanti diadakan post-test, apakah pelaksanaan seminar atau workshop itu berdampak terhadap hasil post-testnya. Jadi, pre-test diberikan di awal, kemudian materi diberikan, nanti dilihat hasil post-testnya. Nah, kalau post-testnya bagus, berarti materi yang diberikan selama seminar itu bisa diterima. Oke, itu konsep pre-test dan post-test. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apakah pre-test dinilai? Enggak. Pre-test itu tidak dinilai. Pre-test hanya untuk mengukur kemampuan dasar. Oke, kita mulai ya. Siap? Satu, dua, tiga. Langsung mengheng. Yuk, siapkan. Wih, ada yang bener ya. Wih, luar biasa. Biasanya kok ngebut di klik, Pak, ya? Biasanya kok ngebut di klik, Pak, ya? Terima kasih. 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 Oke, saya punya recapnya nanti. Terima kasih. Kita sekarang akan masuk ke materi pertama. Materi ini adalah materi pertama setelah kita kemarin melakukan UTS. Jadi kita akan mulai berfokus kepada firewall, kemudian routing. Sudah pada makan belum? Belum, Pak. Uangnya buat beli apa? Diamond. Buat top up. Saya lanjutkan. Materi yang diajarkan setelah, oke. Materi ini adalah materi setelah kita lakukan UTS. Nah, nanti materi setelah ini kita akan belajar yang pertama adalah media transmisinya terlebih dahulu. Bagaimana, itu sebenarnya media yang tidak termasuk di dalam RPS, itu memang wajib diberikan karena paling tidak teman-teman sudah tahu bagaimana kita dalam berkomunikasi antara media networking jaringan, media jaringan, networking device, gitu. Mereka saling beroperasi atau mereka saling berkomunikasi menggunakan media apa? Apakah menggunakan kabel atau menggunakan wireless kabel? Ah, wireless kabel. Wired atau wireless. Kalau dalam bahasa Inggris kan wired artinya kabel ya. Tapi kalau wireless berarti tanpa wired. Jadi wireless, kayak kalau Anda ngomong useless berarti tidak berguna itu berarti. Insya Allah pas segera, Pak. Oh, daftar web. Itu mbah-mbahnya yang jaga kantin itu bisa kamu kecengin nanti. Oh, diperpus, diperpus, diperpus. Perpusnya enak sekarang. Bisa nongkrong diperpus. Silahkan dinyalain kameranya. Bok ya ikut gitu loh ketemu teman-temannya sendiri. Mas Ahmad nori dayat. Yuk menu. Oke, kita nyalakan kamera. Kita mulai foto ya. Sudah. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua untuk perkulian kita di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di perkulian berikutnya. Akhir kata, maaf-maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat-samat. Hati-hati. Oke, terima kasih. Demikianlah PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya Arief Ikuan Wicaksono mengucapkan banyak terima kasih. Anda sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.